5.211. Dilihat dari jumlah murid tinta hitam di depannya, setelah kematian leluhur tua evolusi besar 30.000 tahun yang lalu, para prajurit jalan evolusi besar belum sepenuhnya musnah. Banyak dari mereka pasti telah ditangkap oleh klan tinta hitam dan diubah menjadi murid tinta hitam. Jika tidak, tidak ada alasan mengapa begitu banyak murid tinta hitam kelas tinggi akan muncul di zona perang evolusi besar. Di 3.000 dunia, mengapa Cave Heaven Paradise mengblokir semua hal yang terkait dengan klan tinta hitam? Itu karena Inforce terlalu menggoda bagi sebagian orang. Tentu saja, begitu seseorang terkorosi oleh kekuatan tinta, seluruh makhluknya akan memandang klan tinta hitam dan temperamen mereka akan mengalami perubahan besar. Dapat dikatakan bahwa mereka akan menjadi orang yang sama sekali berbeda, tetapi dengan bantuan kekuatan tinta, seorang kultifator akan dapat mengabaikan berbagai belenggu Open Heaven. Selama mereka memiliki sumber daya dan keberuntungan yang cukup, kultifasi mereka akan terus meningkat sampai mereka mencapai Orde ke-9. Dari zaman kuno sampai sekarang, ada berapa banyak Orde ke-9? Bahkan di semua Paradise dan Cave Heaven utama, hanya ada segelintir. Para kultifator yang telah mencapai puncak kultifasi mereka dan tidak dapat maju bahkan satu inci pun dalam hidup mereka, jika mereka mengetahui keajaiban kekuatan tinta, apakah mereka tidak akan tergoda? Wakil Master Sekte Langia Paradise, Yuan Du, memiliki kultifasi Master Open Heaven Orde ke-7 dan mengetahui bahaya kekuatan tinta, tetapi dia masih tidak dapat menahan godaan kekuatan tinta dan akhirnya menjadi murid tinta hitam, meninggalkan leluhurnya dan membahayakan sekte, memaksa Master Sekte Li Yuan Wang untuk membunuh dan membersihkan sekte. Jika bahkan Wakil Master Sekte Langia Paradise berada dalam situasi seperti itu, begitu kekuatan tinta menyebar ke-3.000 dunia, orang bisa membayangkan berapa banyak orang yang menginginkannya. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, leluhur tua evolusi hebat telah meninggal, celah gunung telah rusak, dan sebagian besar prajurit telah tewas di medan perang, tetapi pasti ada banyak prajurit ras manusia yang telah ditangkap oleh atasan pelan tinta hitam dan berubah menjadi murid tinta hitam. 30.000 tahun kedamaian memberi murid tinta hitam ini cukup waktu untuk berkultifasi dan mengintip ke alam yang lebih tinggi untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Akumulasi waktu sudah cukup untuk memungkinkan murid tinta hitam, yang awalnya terbatas pada tingkat Orde ke-6, untuk mencapai Open Heaven Orde ke-8. Pertumbuhan semacam ini sangat berbahaya. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan mati selama terobosan mereka, dan bahkan jika mereka berhasil, mereka akan meninggalkan karakteristik tidak manusiawi yang sangat jelas. Itulah sebabnya Mijinglun telah melihat begitu banyak murid tinta hitam Orde ke-7 dan ke-8 di medan perang. Meskipun murid tinta hitam ini masih memiliki bentuk dasar manusia, kebanyakan dari mereka memiliki beberapa karakteristik yang aneh. Misalnya, murid tinta hitam Orde ke-8 memiliki tonjolan besar di bahunya, membuatnya tampak seperti memiliki dua kepala. Ada juga murid tinta hitam Orde ke-8 dengan dua sayap pendek di punggungnya, satu panjang dan satu pendek, seperti cakar ayam bengkok. Ada juga murid tinta hitam Orde ke-7 yang memiliki lengan ekstra di perutnya. Murid tinta hitam ini cukup aneh, mungkin karena dia telah menemukan cara untuk menggunakan kedua tangannya sendiri untuk berkoordinasi dengan lengan ekstranya sambil memegang tiga pedang tajam, membuatnya terlihat seperti harimau di medan perang. Murid tinta hitam ini dengan karakteristik yang jelas semuanya menggunakan kekuatan tinta untuk menerobos belenggu asli mereka. Awalnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke alam mereka saat ini, tetapi setelah diubah, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk mengorek ke alam yang lebih tinggi. Kekuatan yang mereka pancarkan sangat tidak stabil, memberikan perasaan kekerasan. Namun, justru karena murid tinta hitam inilah ras manusia tidak dapat mengimplementasikan rencana dengan lancar. Awalnya, Mi Jinglun dan Ouyang Liei mengharapkan beberapa Lusin Master Orde ke-8 untuk bertarung melawan lebih dari selusin penguasa wilayah, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Selama mereka mengepung salah satu penguasa wilayah, mereka akan dapat membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Tanpa kehadiran penguasa wilayah, beberapa ratus ribu pasukan klan tinta hitam tidak lebih dari gerombolan sampah yang dapat dengan mudah ditelan oleh pasukan ras manusia. Namun, kemunculan tiba-tiba begitu banyak murid tinta hitam Orde ke-8 mengganggu rencana ini. Kekuatan yang dikeluarkan oleh murid tinta hitam Orde ke-8 ini memang kejam, tetapi itu juga membuktikan bahwa kendali mereka atas kekuatan mereka tidak menguntungkan. Dengan kata lain, masih ada kesenjangan antara murid tinta hitam Orde ke-8 ini dan Master Open Heaven Orde ke-8 yang asli, karena kekuatan mereka tidak asli. Kekuatan mereka bahkan lebih lemah dari penguasa wilayah klan tinta hitam biasa. Dalam pertempuran satu lawan satu, setiap kultifator Open Heaven Orde ke-8 bisa mengalahkan murid tinta hitam Orde ke-8. Namun, tidak mudah untuk membunuh mereka. Belum lagi, apakah itu penguasa wilayah atau murid tinta hitam Orde ke-8, tak satupun dari mereka ragu untuk menyerang, mereka juga tidak peduli dengan korban klan tinta hitam di dekatnya. Di sisi lain, ras manusia Orde ke-8 memiliki banyak kekhawatiran. Akibatnya, meskipun ras manusia memiliki sedikit keuntungan dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi kedua ras, keuntungan mereka tidak jelas dan tidak sebesar yang mereka perkirakan. Saat pertempuran berkecamuk, korban dari klan tinta hitam terus meningkat. Korban manusia juga mulai muncul satu demi satu, dan bahkan ada suara kultifator Open Heaven Orde ke-7 sekarat di medan perang. Nyi Jinglun sedikit mengernyit. Situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Jika situasi ini berlanjut, bahkan jika ras manusia menang pada akhirnya, mereka masih akan menderita kerugian besar. Untuk saat ini, dia harus cepat menyelesaikan situasi ini. Merenungkan sejenak, dia mengaktifkan Divine Sense-nya dan pada saat berikutnya, lima sosok melompat keluar dari Battleship di sekitar Expelling Black Ink Battleship dan menuju medan perang. Mereka berlima semuanya adalah Open Heaven Orde ke-8. Awalnya, mereka telah ditempatkan di kapal perang tingkat penjaga di dekat kapal perang mengusir tinta hitam untuk melindungi kapal perang mengusir tinta hitam dan banyak talenta spesialnya. Tetapi sekarang saatnya bagi mereka untuk bertindak. Lima Orde ke-8 bergabung di medan perang sudah cukup untuk membawa beberapa perubahan pada situasi para petarung tingkat tinggi. Selama mereka bisa menemukan kesempatan untuk membunuh beberapa murid tinta hitam Orde ke-8 atau penguasa wilayah, itu akan menyebabkan reaksi berantai yang akan sangat meningkatkan kekuatan ras manusia. Namun, ini membutuhkan waktu. Nyi Jinglun mengalihkan perhatiannya ke tempat lain di medan perang. Ini adalah medan perang di bawah Orde ke-8 Open Heaven and Territory Lord. Dalam posisi itu, sesosok-sosok membantai semua yang ada di jalannya. Orang ini bertindak sendiri, tidak bekerja sama dengan kapal perang manapun, hanya memegang tombak panjang. Namun, kemanapun dia pergi, klan tinta hitam akan jatuh ke dalam kekacauan. Bahkan Master Feodal Lord Black Inklan akan kesulitan menahan tombaknya. Orang ini secara alami adalah yang kai. Faktanya, sejak pertempuran besar pecah, Nyi Jinglun telah menyelidiki situasinya beberapa kali. Yang mengejutkan kepala Garni Sun Orde ke-8 adalah bahwa meskipun mereka telah melebih-lebihkan kemampuan yang kai, mereka masih meremehkannya. Meskipun dia hanya Orde ke-7, dia mampu menampilkan kekuatan yang melampaui Orde ke-7. Inilah alasan mengapa dia bisa berjalan-jalan santai di medan perang. Dia tidak tahu banyak tentang Yang Kai, tetapi setidaknya dia telah mendengar banyak tentang dia. Dia tahu bahwa Yang Kai telah membuat banyak kontribusi besar di berbagai medan perang, dan dia juga tahu bahwa Yang Kai telah menanam subpohon-pohon dunia di alam semesta kecilnya. Dikatakan bahwa subpohon-pohon dunia memiliki efek ajaib dalam menyempurnakan kekuatan dunia. Dari kelihatannya sekarang, efek ini lebih baik dari yang dia bayangkan. Karena kekuatan dunia Yang Kai cukup murni, dia dapat dengan mudah membunuh musuh. Sudah ada lima master Orde ke-8 yang telah bergabung untuk memecahkan situasi. Di medan perang di bawah Orde ke-8, harus ada seseorang yang bisa menerobos. Hanya dengan strategi ganda seperti itu mereka dapat mengalahkan klan tinta hitam dalam waktu sesingkat mungkin. Yang Kai adalah pilihan yang bagus. Dengan satu pemikiran, Divine Sense Nijinglun melonjak. Di medan perang, niat membunuh Yang Kai melonjak dan niat bertarungnya melonjak. Sudah lama sejak dia mengalami perasaan tak terkendali seperti itu. Sejak berdirinya Down Squad, dia pada dasarnya memimpin Down Squad di setiap perang. Sebagai pemimpin, dia secara alami harus mempertimbangkan banyak hal. Namun, kali ini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh musuh dan menyerang dimanapun ada lebih banyak musuh. Dia tidak perlu khawatir bahwa akan ada orang yang tidak dapat mengikuti langkahnya, dan dia tidak perlu khawatir bahwa dia akan membawa anggota timnya ke dalam bahaya dan tidak dapat melarikan diri. Mengaktifkan hukum luar angkasa, sosok Yang Kai berkedip. Selama penguasa wilayah tidak bertindak, tidak ada seorang pun dari klan tinta hitam yang bisa mengancamnya. Tentu saja, tanpa khawatir, itu juga berarti tidak ada yang bisa memberinya bantuan. Sampai sekarang, klan tinta hitam yang telah mati di bawah tombaknya sulit untuk dihitung, dan dia juga menderita beberapa luka. Di medan perang yang kacau ini, tidak peduli seberapa kuat dia, sulit baginya untuk memblokir semua serangan. Itu bukan masalah besar, dan rasa sakit dari luka-lukanya hanya meningkatkan niat membunuhnya. Saat dia terlibat dalam pertempuran sengit, sebuah kapal perang tiba-tiba terbang. Kapal perang ini jelas bukan kapal perang tingkat ting standar, dan jauh lebih besar dari kapal perang biasa. Apalagi ada banyak jejak modifikasi di atasnya. Ini adalah kapal perang dari tim elit. Seperti Breaking Down of Down Squad. Di sekitar kapal perang ada delapan kultifator open heaven or the ketujuh, masing-masing memancarkan aura yang mengejutkan dan berlumuran darah hitam. Tidak diketahui berapa banyak klan tinta hitam yang telah mereka bunuh. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda dengan penampilan yang mengesankan. Dari jauh, dia mengirim transmisi suara ke Yangkai, saudara Yang, komandan resimen telah memerintahkan pasukan Serigala Angin dan Serigala Salju Saya untuk bekerja sama dengan saudara Yang untuk membunuh musuh. Yangkai mengulurkan tombaknya, dan langit dipenuhi dengan gambar tombak yang menyelimuti selusin klan tinta hitam di depannya. Menarik kembali tombaknya, dia bertanya, di mana pasukan Serigala Salju? Pria muda itu kemungkinan besar adalah ketua tim dari pasukan Angin Mendalam, dan setelah mendengar ini, dia menunjuk, di sana tidak dapat melarikan diri untuk saat ini. Ikuti aku. Setelah Yangkai mengatakan ini, dia berjalan dengan tombaknya dan bergegas ke arah itu. Setelah bertarung di medan perang begitu lama, bagaimana mungkin Yangkai tidak menyadari keanehan pertempuran? Klan tinta hitam tidak selemah yang mereka bayangkan, dan akar dari semua ini adalah bahwa klan tinta hitam memiliki banyak murid tinta hitam Orde Ketujuh dan Kedelapan. Ini benar-benar tidak terduga. Dia telah melihat banyak murid tinta hitam sebelumnya dan mengetahui berbagai keuntungan dan kerugian menggunakan kekuatan tinta untuk berkultivasi. Dia mengira akan sangat sulit bagi murid tinta hitam untuk berkultivasi ke Orde Kedelapan, dan meskipun tidak ada belenggu yang mengikat mereka, risiko menerobos berkali-kali lebih besar dari biasanya. Seringkali, selama terobosan, murid tinta hitam tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka dan mati, meskipun bahkan jika ada murid tinta hitam yang menerobos ke Orde Kedelapan, jumlah murid tinta hitam tidak akan terlalu banyak. Tapi di sini, dia benar-benar melihat begitu banyak murid tinta hitam Orde Kedelapan. Para petinggi tidak dapat memenangkan pertempuran dalam waktu singkat, jadi dengan perbedaan jumlah yang begitu besar, secara alami sulit untuk menentukan hasil pertempuran. Jika mereka tidak menerobos, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi ras manusia. Dia hanya Ordo Ketujuh, dan meskipun dia telah membunuh seorang penguasa wilayah sebelumnya, masih sulit baginya untuk campur tangan dalam pertempuran antara kultivator tingkat tinggi. Komandan resimen telah memerintahkannya untuk memimpin dua regu elit untuk membunuh musuh, jelas mempertimbangkan hal ini dan berharap menggunakan kekuatannya untuk membuka celah di medan perang antara pasukan tingkat tinggi. Karena itu, ketika pasukan angin mendalam mengirimkan perintah ini, Yangkei tidak perlu mengajukan pertanyaan apapun untuk memahami niat komandan resimen. 5212. Seekor kuda setara dengan seribu orang, mementungnya melonjak. Kemana pun dia pergi, dia akan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Di medan perang yang kacau, Yangkei dengan paksa membuka jalan. Tim Profound Win mengikuti dari belakang, dan wajah kedelapan Orde Ketujuh Open Heaven dipenuhi dengan rasa hormat, terutama ketua tim muda. Mampu menjadi ketua tim dari tim elit, mereka secara alami adalah yang terbaik di antara Orde Ketujuh. Di bawah kepemimpinannya, pasukan angin mendalam telah melakukan banyak perbuatan baik di zona perang asli mereka. Awalnya, dia agak bingung dengan perintah yang diberikan oleh komandan resimen, tetapi setelah melihat kekuatan Yangkei yang tak tertandingi di medan perang, dia samar-samar mengerti. Hanya pedang setajam itu yang bisa memimpin dua regu elit ini untuk mencapai hasil terbaik di medan perang dalam waktu sesingkat mungkin. Saat mereka bergegas maju, pasukan angin mendalam dengan cepat mengikuti Yangkei ke tempat tertentu di medan perang. Daerah ini dikelilingi oleh sejumlah besar Master Klan Tinta Hitam, banyak di antaranya adalah Tuan Feodal. Banyak Master Klan Tinta Hitam telah berkumpul di sini, dan di tengah pengepungan ini ada pasukan elit kapal perang. Ini adalah pasukan Serigala Salju. Konfigurasi regu Serigala Salju mirip dengan regu angin mendalam, dengan total 50 orang dan delapan Master Tahap Open Heaven Order ke-7. Jumlah orang di sini jauh melebihi jumlah tim biasa, dan selain banyak modifikasi yang telah mereka lakukan pada kapal perang mereka selama bertahun-tahun, kekuatan pasukan Serigala Salju tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun hanya ada 50 dari mereka, ketika dikombinasikan dengan kekuatan kapal perang, bahkan jika mereka bertemu dengan satu atau dua ribu kultifator Klan Tinta Hitam, selama mereka tidak memiliki penguasa wilayah yang menjaga mereka, mereka masih bisa datang dan pergi. Seperti yang mereka senangi. Namun, pada saat ini, pasukan Serigala Salju telah dikelilingi oleh Klan Tinta Hitam dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Meskipun mereka sementara aman dengan kekuatan battleship mereka, situasi mereka masih belum baik. Di antara delapan Master Open Heaven Order ke-Tujuh, salah satu dari mereka telah terluka parah dan telah kembali ke kapal perang, duduk bersila di geladak untuk menyembuhkan luka-lukanya sementara Master Open Heaven Order ke-Tujuh yang tersisa, di bawah kepemimpinan ketua tim pasukan Serigala Salju, terus mencari jalan keluar, tetapi setiap kali mereka dipaksa mundur oleh serangan hiruk pikuk Klan Tinta Hitam di sekitarnya. Karena ruang yang bisa mereka pindahkan terus-menerus dikompresi, situasi pasukan Serigala Salju menjadi sangat mengerikan. Meski begitu, ekspresi pemimpin tim pasukan Serigala Salju tetap tenang saat dia terus menggunakan kemampuan ilahi dan teknik rahasianya untuk mencari peluang. Sebagai tim elit, mereka memiliki kartu truf mereka sendiri. Jika arai roh paling kuat yang dipasang di kapal perang diaktifkan, kekuatan yang bisa ditampilkannya akan sebanding dengan serangan dari arai Open Heaven Order ke-8. Tidak akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri, tetapi arai roh itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. Setelah diaktifkan, seluruh battleship akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Pertempuran baru saja dimulai, jadi pasukan Serigala Salju secara alami tidak ingin membayar terlalu mahal di sini, belum lagi pasukan Serigala Salju tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa. Saat ketua tim Serigala Salju sedang memikirkan rencana yang bagus, keributan tiba-tiba terjadi di suatu tempat di pengepungan, diikuti oleh serangkaian gambar tomba. Pengepungan kedap udara langsung terkoyak seperti kain. Sebuah sosok dibebankan ke depan. Mata pemimpin pasukan Serigala Salju berbinar ketika dia melihat ini dan dia buru-buru memimpin timnya sambil mengirim transmisi suara. Saudara muda, hati-hati, seseorang sedang menyergap. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yangkai, yang baru saja masuk, tiba-tiba merasakan kulitnya menegang, diikuti oleh rasa sakit yang tajam di pinggangnya. Dia benar-benar telah disergap. Ketika penyergap menyerang, tidak ada peringatan sama sekali, dan penyembunyiannya sangat cerdik sehingga bahkan dia tidak dapat mendeteksinya. Dia secara naluriah mengangkat tombaknya dan menyapunya ke udara, hanya untuk meleset. Dari sudut matanya, Yangkai melihat sosok melintas melewatinya, tetapi ketika dia melihat lagi, dia tidak dapat menemukannya. Dia tidak tinggal di tempatnya dan malah bergegas maju, mengikuti di belakang adalah kapal perang angin mendalam, menerobos celah yang telah dia buka. Para pemimpin dari dua regu elit jelas mengenal satu sama lain, dan setelah bertukar pandang, mereka sedikit mengangguk, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Ketua tim pasukan angin mendalam mengiring pesan ke komandan resimen, dan pemimpin tim pasukan serigala salju tersenyum kecut sebelum menoleh ke Yangkai dan bertanya, Saudara muda, apakah kamu baik-baik saja? Komandan resimen telah memerintahkan dua regu elit mereka untuk bekerja sama dengan saudara muda yang ini, tetapi saudara muda yang ini telah disergap begitu dia muncul. Salah satu kultifator orde ketujuh tim mereka telah disergap, dan itu adalah orang yang saat ini duduk di geladak kapal perang, menyembuhkan luka-lukanya. Karena itu, dia sangat menyadari metode berbahaya dari penyergap ini. Jika bukan karena fakta bahwa penyergap bersembunyi di dekatnya dan pasukan serigala salju tidak dapat melacaknya, mereka tidak akan dipaksa ke posisi pasif seperti itu dan dikelilingi oleh klan tinta hitam. Pemimpin tim serigala salju bertanya apakah Yangkai baik-baik saja, tetapi pada kenyataannya, dia tidak berpikir dia bisa mengandalkan saudara muda ini. Yangkai menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Pemimpin tim serigala salju tertegun sejenak sebelum dengan sungguh-sungguh menasihati, saudara muda, jangan memaksakan diri di medan perang. Jika Anda perlu sembuh, jangan tunda. Petik 2. Yangkai tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kakak senior ini tidak tahu, saudara muda ini tidak memiliki kemampuan lain, tetapi kulitnya agak tebal. Petik 2. Harus dikatakan bahwa kekuatan serangan menyelinap ini memang luar biasa. Jika itu adalah kultifator orde ketujuh biasa, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Namun, Yangkai memiliki venenaga, jadi fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa, jadi bahkan jika itu adalah cedera serius bagi orang lain, itu tidak terlalu serius baginya. Di hadapan kemampuan regeneratifnya yang kuat, Yangkai bahkan tidak perlu dengan sengaja menangani cedera seperti itu. Itu tidak akan lama sebelum dia pulih sepenuhnya. Yang perlu diperhatikan adalah kekuatan serangan menyelinap. Yangkai bisa dengan jelas merasakan kekuatan tinta yang kaya menempel di sekitar lukanya, merusak dagingnya dan menyebar ke alam semesta kecilnya. Ini adalah masalah yang paling merepotkan bagi orang lain yang telah disergap. Bahkan jika dia bisa selamat dari serangan diam-diam seperti itu, dia harus menghadapi korosi dari kekuatan tinta. Namun, Yangkai tidak pernah menempatkan kekuatan tinta di matanya, membiarkannya merusaknya. Jadi bagaimana jika itu bisa masuk ke alam semesta kecilnya? Bukannya alam semesta kecilnya tidak memiliki kekuatan tinta yang disegel di dalamnya. Apakah murid tinta hitam itu barusan? Yangkai bertanya dengan sungguh-sungguh. Ketua tim serigala Salju menganggu, ya, Yangkai mengerti. Pada saat itu, dia merasa bahwa orang yang menyerangnya bukan dari klan tinta hitam, melainkan murid tinta hitam Orde Ketujuh. Teknik penyembunyian orang ini benar-benar mendalam. Meskipun Divine Sense Yangkai seperti gelombang pasang sekarang, masih sulit baginya untuk mendeteksi petunjuk apapun. Setelah serangan itu, murid tinta hitam tampaknya telah benar-benar menghilang. Tentu saja, Yangkai tahu bahwa tidak mungkin dia menghilang. Pada saat ini, dia pasti bersembunyi di suatu tempat seperti ular berbisa, menatap sosok dua regu elit dan Yangkai. Orang seperti itu harus ditangani, jika tidak, jika Open Heaven Orde Ketujuh lainnya tidak hati-hati, mereka akan sangat menderita. Setelah kedua tim bertemu, mereka tidak berhenti bergerak. Saat mereka berbicara, kedua kapal perang dipimpin oleh Yangkai untuk membunuh musuh. Awalnya, klan tinta hitam telah berkumpul di sini dengan bantuan murid tinta hitam Orde Ketujuh, memungkinkan mereka untuk menjebak pasukan serigala salju di sini dan mencegah mereka melarikan diri. Namun, sekarang setelah ada pasukan angin mendalam tambahan, klan tinta hitam merasa sulit untuk menghadapinya. Hanya dalam waktu singkat, celah lain muncul di pengepungan. Awalnya ada dua tuan feodal klan tinta hitam yang menjaga celah, tetapi mereka telah dibunuh oleh Yangkai satu persatu, seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Master klan tinta hitam peringkat tinggi dan klan tinta hitam peringkat rendah yang tersisa bahkan lebih buruk. Dimanapun tombak naga Asure lewat, mereka jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya ketua tim serigala salju melihat Open Heaven Orde Ketujuh membunuh tuan feodal begitu saja, menyebabkan matanya keluar. Dalam hal kelas, tuan feodal sama dengan Orde Ketujuh, tetapi karena metode pertumbuhan mereka berbeda, tuan feodal umumnya lebih lemah daripada Orde Ketujuh. Namun, bahkan jika itu lebih rendah, itu masih seorang tuan feodal, bukan prajurit klan tinta hitam biasa. Pemimpin tim serigala salju telah membunuh banyak tuan feodal klan tinta hitam, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada Orde Ketujuh yang membunuh tuan feodal di dunia ini seperti tentara sampah. Apakah dia bahkan manusia? Pemimpin tim serigala salju tidak dapat membantu dengan hati-hati merasakan ranah Yang Kai saat ini, bertanya-tanya apakah dia adalah Master Open Heaven Orde Kedelapan. Tindakannya tidak luput dari mata ketua tim Profound Wind, yang tidak bisa menahan senyum. Baru saja, reaksinya sama dengan pemimpin tim serigala salju. Sebelum secara pribadi melihat Yang Kai membunuh musuh-musuhnya, sulit membayangkan bahwa Orde Ketujuh dapat menampilkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Namun, apa yang membuat kedua ketua tim sedikit lega adalah bahwa Yang Kai benar-benar tampaknya tidak terpengaruh oleh serangan diam-diam barusan. Mereka berdua dapat dengan jelas melihat jejak darah emas di pinggang Yang Kai, tetapi cedera ini tampaknya tidak terlalu memengaruhinya. Namun, noda darah emas juga mengejutkan mereka berdua. Darah manusia normal tidak akan berwarna seperti ini. Tanpa waktu untuk berpikir, kedua tim mengikuti di belakang Yang Kai dan bergegas menuju pembukaan. Namun, sebelum mereka bisa melewati celah itu, mereka tiba-tiba melihat riak halus di belakang Yang Kai. Segera setelah itu, sosok Boram muncul, memegang artefak seperti belati dan menusukkannya ke bagian belakang kepala Yang Kai. Sosok Boram ini muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang menyadarinya sebelum muncul. Ini jelas murid tinta hitam, yang mahir dalam serangan sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Dia telah bersembunyi di dekatnya selama ini, menunggu kesempatan untuk menyerang. Melihat Yang Kai memimpin dua regu elit keluar dari pengepungan, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat keluar lagi. Saudara muda, hati-hati. Kedua ketua tim berteriak serempak. Yang Kai, yang berada di garis depan kelompok, menutup telinga terhadap hal ini, seolah-olah dia tidak menyadarinya. Artefak seperti belati menusuk bagian belakang kepala Yang Kai, menyebabkan mata kedua pemimpin tim dan banyak anggota lainnya melebar. Namun, adegan darah menyembur dan kematian Yang Kai tidak muncul. Saat belati menusuk bagian belakang kepala Yang Kai, seluruh tubuh Yang Kai menjadi kacau. Fluktuasi hukum luar angkasa yang sangat jelas muncul. Penyerang tidak bisa berhenti tepat waktu dan langsung melewati tubuh Yang Kai. Teknik Rahasia Nihiliti Dahulu kala, Yang Kai telah memahami teknik rahasia hukum luar angkasa ini, dan ketika dia menggunakannya, dia dapat mengasingkan dirinya ke dalam kehampaan untuk menghindari beberapa serangan. Pada saat pengasingannya, Yang Kai tidak lagi berada di dunia ini. Tentu saja, jika seseorang cukup kuat, mereka masih bisa menyerangnya melalui lapisan kekosongan, tetapi murid tinta hitam yang telah meluncurkan serangan diam-diam ini jelas tidak mengira Yang Kai memiliki metode yang aneh. 5.213 Karena urgensi situasi, reaksinya cukup cepat. Ketika serangannya gagal, sosoknya yang kabur segera mulai memudar, seolah-olah keberadaannya telah sepenuhnya terhapus, sehingga bahkan divine sense sulit untuk mendeteksinya. Yang Kai menyeringai, apakah kamu pikir kamu bisa menggunakan gerakan yang sama dua kali? Pada saat dia selesai berbicara, penyerang sudah menghilang. Yang Kai tiba-tiba menoleh ke arah tertentu dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Di bawah gelombang hukum luar angkasa, keempat arah disegel. Pada saat Yang Kai menarik tangannya, sesosok sudah muncul di tangannya. Tangannya melingkari leher pihak lain, dan di bawah rangsangan kekuatan dunia yang kejam, tangan itu bertabrakan dengan alam semesta kecil pihak lain, menyebabkan dia merasa pusing dan tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Kamu menyerangku dua kali berturut-turut, sepertinya kamu orang yang keras kepala. Yang Kai menatapnya dan berkata dengan ringan. Penyergap ini jelas berpengalaman dalam dao pembunuhan dan segera melarikan diri setelah gagal mendaratkan satu pukulan pun, jadi ketika Yang Kai pertama kali disergap, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Namun, karena murid tinta hitam ini memiliki metode penyembunyian yang ajaib, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti dan pasti akan menyerang lagi. Yang Kai tidak tahu siapa yang akan dia serang, atau bahkan jika dia akan menyerang lagi. Namun, jika orang ini ingin menyerang lagi, saat Yang Kai memimpin kedua tim keluar dari pengepungan akan menjadi kesempatan terbaik dan terakhir. Karena itu, Yang Kai selalu waspada terhadap gerakan apapun di sekitarnya atau dua tim lainnya. Benar saja, penyergap muncul lagi dan memilihnya sebagai targetnya. Yang Kai, yang sudah siap, tidak akan jatuh dua kali di tempat yang sama. Dua kali dia menyerang Yang Kai, jelas bahwa penyergap ini keras kepala dan sangat arogan. Karena dia gagal melakukan apapun pada Yang Kai pertama kali, dia menyerang lagi tanpa ragu-ragu. Sayangnya, dia telah memilih target yang salah. Pertama kali, Yang Kai tertangkap basah dan metodenya sangat brilian, memungkinkannya untuk berhasil meluncurkan serangan diam-diam. Kali ini berbeda. Di medan perang, kekeras kepalaan seperti itu ditakdirkan untuk membayar harga. Merasakan kekuatan dunia yang mengerikan dan murni dari tangan Yang Kai mengalir ke alam semesta kecilnya, menyebabkan dia gemetar, murid tinta hitam yang dipegang oleh Yang Kai terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Yang Kai hanyalah Ordo Ketujuh, kelas yang sama dengannya, tetapi sekarang Yang Kai memeluknya seperti anak kecil. Bagaimana perbedaan kekuatannya bisa begitu besar? Yang membuatnya semakin sulit untuk dipahami adalah bagaimana Yang Kai bisa mematah-matai keberadaannya. Harus diketahui bahwa teknik penyembunyiannya sangat mendalam, dan bahkan seorang kultifator Ordo Kedelapan mungkin tidak dapat menemukannya begitu cepat. Namun, ketika dia gagal meluncurkan serangan diam-diam barusan, Yang Kai hanya perlu mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Di tengah perjuangannya, murid tinta hitam tiba-tiba bertemu dengan mata Yang Kai, dan mata vertikal emas di mata kirinya sangat mengejutkannya, mata iblis pemusnahan. Apakah kamu dari Myriad Demons Heaven? Ketika dia melihat mata vertikal emas yang agung, murid tinta hitam akhirnya mengerti. Orang ini sebenarnya berasal dari Myriad Demons Heaven dan telah mengolah Demon Eye of Annihilation ke tingkat yang sangat dalam. Tidak heran pihak lain dapat menemukannya secara akurat. Setelah pulih dari keterkejutannya, hati murid tinta hitam dipenuhi dengan kepahitan saat dia merasa bahwa peruntungannya sangat buruk. Setiap orang acak yang dia temui di medan perang akan menjadi Myriad Demons Heaven, tetapi orang ini adalah seseorang yang telah mengolah mata iblis pemusnahan ke alam yang sangat mendalam. The Myriad Demons Heaven's Secret Art dikatakan mampu melihat semua ilusi, dan ketika dikultivasikan secara ekstrim, bahkan bisa melihat masa lalu dan masa depan orang-orang. Itu hanyalah musuh terbesar dari teknik penyembunyiannya. Di depan teknik mata ini, teknik penyembunyian yang diandalkan hanyalah lelucon. Menghadapi pertanyaan murid tinta hitam ini, Yangkai tidak berniat menjawab. Jika itu 200 tahun yang lalu, Yangkai mungkin tidak dapat menangkap murid tinta hitam ini dengan mudah. Meskipun dia telah memperoleh Demon Eye of Annihilation pada saat terakhir, karena dia belum pernah mengolahnya sebelumnya, kekuatannya tidak pernah terlihat. Kemudian, ketika dia berangkat dari Black Territory ke Ing-Battlefield, dia menerima metode kultivasi dari Myriad Demons Heaven's Eighth Order Divine Monarch. Selama bertahun-tahun ia habiskan di medan perang tinta, Yangkai secara bertahap mengembangkan dua teknik mata besar surga iblis segudang, tetapi kemajuannya sangat minim. Tidak sampai lebih dari 200 tahun yang lalu dia telah menghabiskan sejumlah besar manfaat pertempuran untuk menuju ke Myriad Demons Pass dan meminta leluhur tua Myriad Demons Heaven untuk secara pribadi membimbingnya pada misteri dari dua teknik mata besar ini. Sejak itu, dia hanya membuat kemajuan pesat dalam kultivasi dua teknik mata hebat ini. Ini adalah satu-satunya hal yang baik tentang medan perang tinta. Selama seseorang memiliki manfaat pertempuran yang cukup, mereka dapat mengolah teknik rahasia Cave Heaven Paradise dan bahkan meminta karakter tingkat leluhur tua untuk membimbing mereka. Hal semacam ini tidak terbayangkan di tiga ribu dunia. Rahasia setiap Cave Heaven Paradise adalah dasar dari sekte, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mengolahnya. Namun, di In Battlefield, tidak ada Cave Heaven Paradise yang memiliki pemikiran untuk menyimpan harta mereka untuk diri mereka sendiri, dan semua konsep yang mereka miliki rusak. Dari leluhur tua hingga prajurit biasa, mereka semua hanya memiliki satu pikiran, dan itu adalah untuk sepenuhnya menghancurkan kelan tinta hitam. Seni rahasia ini bisa sangat membantu kehancuran kelan tinta hitam. Pemahaman Yangkai saat ini tentang dua teknik murid hebat ini tidak dapat dibandingkan dengan 200 tahun yang lalu. Menurut pemahaman Miriat Demons Heaven tentang dua teknik murid hebat ini, Yangkai telah mengembangkan mata iblis pemusnahan ke tingkat menengah dan atas. Bagaimanapun, bimbingan pribadi leluhur tua bukanlah masalah kecil. Murid tinta hitam ini mencoba menyembunyikan dirinya di depannya benar-benar menggelikan. Pada saat ini, Yangkai mengambil murid tinta hitam Orde Ketujuh ini dan menatap tonjolan di dahinya, menghela nafas ringan. Murid tinta hitam jenis ini dan murid tinta hitam normal juga berbeda. Jika dia hanya terkorusi oleh kekuatan tinta, dia masih bisa diselamatkan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan cahaya pemurnian untuk membubarkan kekuatan tinta di tubuhnya. Namun, jika dia menggunakan kekuatan tinta untuk menembus belenggu aslinya, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Karena begitu kekuatan tinta di tubuh mereka dihilangkan, alam semesta kecil mereka tidak lagi memiliki apapun untuk diandalkan dan tidak akan dapat mendukung kultifasi mereka saat ini. Pada akhirnya, alam semesta kecil mereka akan runtuh dan mati. Murid tinta hitam Orde Ketujuh di depannya memiliki gumpalan tinta hitam di dahinya, seperti benjolan tebal, tanda yang jelas bahwa dia telah menembus belenggu aslinya. Dengan kata lain, murid tinta hitam ini tidak dapat diselamatkan, itulah sebabnya Yangkai menghela Kekuatan dunia yang awalnya ganas dan kejam menjadi lebih ganas saat ia bergegas ke alam semesta kecil murid tinta hitam. Hanya dalam waktu singkat, alam semesta kecil murid tinta hitam mulai bergetar hebat saat retakan mulai muncul di permukaannya seperti jaring laba-laba. Jejak kepanikan muncul di wajah murid tinta hitam. Namun, segera setelah itu, alam semesta kecilnya hancur seperti cermin yang pecah dan sejumlah besar kekuatan dunia dicurahkan bersama dengan vitalitas murid tinta hitam. Pada saat Yangkai membuangnya, murid tinta hitam ini telah kehilangan nyawanya. Dari saat murid tinta hitam ini tiba-tiba muncul dan meluncurkan serangan diam-diam lagi sampai kematiannya, hanya tiga nafas telah berlalu dan pelan tinta hitam di sekitarnya belum bereaksi. Tiba-tiba, tangisan gagak emas bergema di kedalaman jiwa Yangkai saat matahari bundar yang mempesona membubung ke langit. Tangisan gagak emas memenuhi udara saat cahaya cemerlang menyinari sekeliling. Yangkai mengangkat tombaknya dan menembak ke depan seperti kilat, berteriak, pergi. Anggota regu angin mendalam dan serigala salju belum pulih dari keterkejutan kematian murid tinta hitam ketika mereka tiba-tiba melihat matahari melompat ke langit dan merasakan kekuatan cemerlang yang terkandung di dalamnya, menyebabkan mereka menjadi lebih terkejut. Seiring dengan teriakan Yangkai, matahari mulai bergegas melintasi medan perang seperti bola raksasa. Kemana pun itu lewat, klan tinta hitam tidak akan bisa melawan, dan jika mereka terkena, mereka akan mati. Di belakang matahari adalah sosok dari dua regu elit, pemimpin tim serigala salju dan pemimpin tim angin mendalam saling melirik dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa matahari besar adalah manifestasi kemampuan ilahi. Open Heaven tingkat tinggi memiliki kualifikasi untuk mengolah manifestasi kemampuan ilahi mereka sendiri, dan pemimpin tim dari dua regu elit ini semuanya adalah elit di antara Ordo Ketujuh, jadi mereka secara alami memiliki manifestasi kemampuan ilahi mereka sendiri. Namun, mereka menemukan bahwa kekuatan manifestasi kemampuan ilahi mereka sendiri agak lebih lemah daripada saudara muda yang ini. Manifestasi kemampuan ilahi yang diciptakan oleh saudara muda yang ini sangat kuat. Meskipun belum mencapai tingkat kekuatan Open Heaven Ordo Kedelapan, itu tidak jauh dari itu. Ini bisa dilihat dari efisiensi di mana Great Sun ini membunuh klan tinta hitam. Klan tinta hitam di bawah tingkat Tuan Feodal bahkan tidak punya waktu untuk menunggu matahari besar ini mendekat sebelum mati karena kekuatan membara yang terkandung di dalam matahari besar ini. Namun, mengingat tindakan heroik yang kai sebelumnya, tidak sulit untuk memahami mengapa manifestasi kemampuan ilahi ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Di medan perang, lompatan Great Sun sangat menarik perhatian. The Great Sun seperti pisau panas yang memotong mentega, tidak berhenti bahkan untuk sesaat, langsung menembus seluruh medan perang. Dua regu di belakang yang kai berubah menjadi sepasang sayap dan, bersama dengan kekuatan yang kai, menuai kehidupan klan tinta hitam seperti burung raksasa. Ini adalah keuntungan memiliki seseorang untuk bekerja sama dengannya. Ketika yang kai bertarung sendirian, dia tidak khawatir, tetapi tanpa ada yang membantunya, dia tidak akan memiliki efisiensi pembunuhan yang mengerikan. Saat ini, yang kai tidak perlu memikirkan hal lain. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyerang ke depan, membunuh mereka yang dia bisa, meninggalkan dua regu elit untuk membunuh mereka yang tidak bisa dia lakukan. Dengan dua regu elit di belakangnya untuk menghadapinya, dia tidak khawatir. Komandan resimen telah memerintahkan dua regu elit untuk bekerja sama dengannya. Meskipun tidak ada urutan yang jelas, yang kai tahu bahwa munculnya sejumlah besar murid tinta hitam tingkat tinggi seharusnya mengganggu pengaturan sebelumnya dari Angkatan Darat Utara dan Selatan. Pertempuran telah terhenti dan akan pecah. Dia tidak berdaya dalam pertempuran antara Open Heaven Order ke-8 dan penguasa wilayah, dia hanya bisa menangani situasi di medan perang besar. Karena komandan resimen ingin dia memecahkan situasi ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik, jadi yang kai langsung memanggil manifestasi kemampuan ilahinya. Komandan resimen tidak mengatakan bagaimana keluar dari situasi ini, dan dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Karena itu, pikirannya sangat sederhana. Dia ingin meminjam kekuatan dari dua regu elit untuk mengamuk di medan perang. Selama moral klan tinta hitam dikalahkan, situasinya akan teratasi. 5.214 Di medan perang yang kacau, matahari yang besar mengamuk, dan dengan bantuan dua regu elit, itu menciptakan lorong raksasa. Di dalam lorong, semua klan tinta hitam dimusnahkan. Dua tim orde ketujuh yang mengikuti di belakang yang kai membunuh musuh mereka tanpa ampun. Meskipun sejumlah besar klan tinta hitam telah jatuh selama kemajuan Gritsun, banyak dari mereka telah berhasil melarikan diri dengan hidup mereka. Serangan balik naluriah klan tinta hitam ini seperti badai dahsyat saat mereka menyerang sumber matahari besar, menyebabkan kekuatan dunia yang kai berfluktuasi tanpa henti saat kulit dan dagingnya terbelah dan darah kemasan mengalir keluar. Jika klan tinta hitam ini dibiarkan sendiri, mereka pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi yang kai, dan tidak akan lama sebelum serangannya ditekan. Menghabisi para elit klan tinta hitam ini adalah apa yang perlu dilakukan oleh kedua regu elit ini. Hanya dengan berurusan dengan mereka, yang kai dapat mempertahankan momentunya. Dua regu elit di belakang yang kai telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, apalagi yang kai, yang berada di depan. Tombak itu melesat sejauh ribuan kilometer saat matahari besar berangsur-angsur meredup. Ketika cahaya matahari yang cemerlang benar-benar padam, dua regu elit yang mengikuti di belakang yang kai tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Mereka benar-benar melewati seluruh medan perang dan tiba di kehampaan di luar medan perang, di mana puluhan ribu tentara ras manusia dan ratusan ribu tentara klan tinta hitam bertempur. Hampir semua Master Open Heaven Stage Order ke-7 yang berada di luar Battleship terluka. Dalam waktu sesingkat itu, mereka telah melintasi puluhan juta kilometer medan perang dan dikelilingi oleh musuh dari segala arah. Mudah untuk membayangkan berapa banyak serangan yang mereka derita. Bahkan jika mereka semua adalah Master Tahap Open Heaven Order ke-7, akan sulit bagi mereka untuk tetap tidak terluka. Namun, mereka semua bersemangat tinggi. Meskipun mereka adalah regu elit dan telah memberikan kontribusi besar bagi klan tinta hitam, mereka tidak pernah melakukan hal yang begitu gila. Dengan hanya dua regu elit dan yang kai memimpin, seluruh medan perang telah ditembus. Betapa mengejutkannya ini, darah panas yang telah lama hilang mengalir ke kepala mereka, membuat mereka ingin mengaum ke langit dan bergegas ke medan perang untuk membunuh sepuasnya. Yang kai tidak mengecewakan mereka. Saat dia bergegas keluar dari medan perang, dia mengubah arahnya dan menghadapi medan perang yang besar, meraih tombaknya dengan satu tangan dan mengarahkannya ke medan perang saat dia berteriak, ambil pil roh. Lagi, setelah tertegun sejenak, semua Ordo Ketujuh memahami niat yang kai. Tanpa ragu-ragu, mereka dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar pil roh, beberapa untuk memulihkan kekuatan mereka, beberapa untuk menyembuhkan luka mereka, beberapa untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan memasukkan semuanya ke dalam mulut mereka. Bahkan para Master Open Heaven Stage Ordo ke-5 dan ke-6 di Battleship melakukan hal yang sama. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka dan pertama kalinya mereka bekerja bersama, keganasan yang kai telah terukir di hati mereka. Pemuda berlumuran darah emas ini seperti lampu terang, membimbing mereka menuju jalan pembantaian. Mereka tidak perlu terlalu memikirkannya, selama mereka mengikuti dengan cermat, mereka akan mampu melenyapkan semua musuh yang ada di depan mereka. Teriakan gagak emas terdengar sekali lagi saat matahari yang menyilaukan membubung ke langit. Sama seperti sebelumnya, yang kai mengangkat tombaknya dan berteriak, bunuh. Memimpin, dia menyerbu menuju medan perang besar. Kedua regu elit mengikuti di belakang. Ini adalah kedua kalinya matahari besar berlari kencang di medan perang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, cahaya matahari yang agung benar-benar padam, dan yang kai serta dua regu elit muncul di sisi lain medan perang. Semua orang tampak sengsara, semuanya berlumuran darah, bahkan kedua kapal perang itu sedikit rusak. Lagi, yang kai mengubah arah dan menghadapi medan perang lagi, melepaskan grid sunnya untuk ketiga kalinya. Setelah secangkir teh lagi, keempat kalinya. Lalu, untuk kelima kalinya. Setiap Golden Crow sun casting dapat memungkinkan yang kai untuk memimpin dua regu elit untuk memotong medan perang dari satu sisi ke sisi lain. Pada ke enam kalinya, meskipun dua kapal perang masih mengikuti di belakang yang kai, jumlah kultifator tahap Open Heaven Order ketujuh di luar kapal perang telah berkurang lima atau enam. Pertarungan berintensitas tinggi dan metode gila seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh setiap Master Order Ketujuh, karena tabrakan sembrono seperti itu berarti mereka akan menghadapi musuh baru kapan saja. Beberapa kali, lima atau enam kultifator Order Ketujuh dua tim kecil telah terluka parah dan harus kembali ke kapal perang untuk memulihkan diri. Master Order Ketujuh yang tersisa juga tidak bersenang-senang. Meskipun mereka telah mengkonsumsi banyak pil roh sebelumnya, masing-masing dari mereka telah mengkonsumsi banyak energi. Mereka yang memiliki fondasi sedikit lebih lemah sudah pucat. Tidak ada yang tahu berapa kali pertempuran semacam ini akan berlangsung. Mungkin suatu hari, mereka akan kehabisan tenaga dan mati bersama. Namun, dibandingkan dengan tubuh mereka, orang yang paling banyak mengkonsumsi energi adalah Yang Kai, karena setiap kali dia menggunakan manifestasi kemampuan ilahinya, itu akan menghabiskan banyak energi. Meskipun benda ini kuat, konsumsinya tidak sedikit. Pemimpin tim Serigala Salju dan pemimpin tim Angin Mendalam juga memiliki manifestasi kemampuan ilahi mereka sendiri, tetapi meskipun mereka adalah Orde Ketujuh, mereka hanya dapat menggunakannya paling banyak lima kali berturut-turut. Kekuatan alam semesta kecil akan terkuras, jadi untuk Open Heaven tingkat tinggi manapun, manifestasi kemampuan ilahi setara dengan kartu truth mereka dan tidak akan mudah digunakan. Namun, Yang Kai telah menggunakan manifestasi kemampuan ilahinya untuk keenam kalinya, kekuatannya tampaknya tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Jelas seberapa dalam fondasi Yang Kai. Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan, dalam waktu kurang dari satu jam, seluruh medan perang telah ditembus sepuluh kali, membunuh seluruh klan tinta hitam. Pada titik ini, hanya tujuh orang yang tersisa di belakang Yang Kai, tiga dari pasukan Serigala Salju, empat dari pasukan Angin Mendalam, Master Orde ketujuh lainnya sudah kembali ke kapal perang mereka untuk memulihkan diri. Kesebelas, Kedua belas, saat dia mengukir medan perang adalah saat matahari besar habis. Wajah Yang Kai pucat, tetapi matanya sangat cerah. Para kultifator Orde ketujuh yang bergegas keluar dari belakang Yang Kai semuanya mengenakan ekspresi putus asa. Bahkan kedua kapal perang itu compang camping, dan cahaya Arai Roh yang terus-menerus berkedip di lambung kapal perang membuat sulit bagi para kultifator tahap Open Heaven yang memiliki pemahaman tentang Arai Roh untuk mengikutinya. Harus diketahui bahwa kedua kapal perang ini telah dimodifikasi oleh Artifak Refiners dari pas mereka masing-masing setelah menghabiskan sejumlah besar manfaat pertempuran. Dengan kinerja kedua kapal perang ini, sangat mungkin bagi mereka untuk mendukung perang yang berlarut-larut. Tapi sekarang, dalam waktu kurang dari satu jam, mereka telah dipukuli sampai hampir ambruk, sebuah bukti keganasan serangan yang mereka derita. Kedua tim memiliki 16 Master Order ketujuh dan 13 dari mereka terluka parah. Meskipun hanya tiga dari mereka yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung, kekuatan alam semesta kecil mereka hampir habis. Mereka tidak bisa lagi melawan. Yangkai sangat menyadari hal ini dan tahu bahwa mereka telah mencapai batas mereka, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, semuanya, tolong kembali ke kapal perang pengusir tinta hitam angkatan darat pusat. Pemimpin tim Serigala Salju langsung mengerti arti dibalik kata-kata Yangkai, bagaimana denganmu? Yangkai menyeringai padanya, kemenangan atau kekalahan yang belum ditentukan, saya harus melanjutkan. Ketua tim angin mendalam mengerutkan kening, bukankah terlalu berbahaya untuk sendirian? Yangkai menggelengkan kepalanya, karena aku sudah menerima perintah itu, bahkan jika itu berbahaya, aku harus melanjutkan. Apalagi situasinya tidak lagi sama seperti dulu. Pasukan klantinta hitam jelas sedang menurun, jadi meskipun aku sendirian, itu mungkin tidak terlalu berbahaya. Petik 2. Mereka semua adalah veteran yang telah melalui banyak pertempuran dan masing-masing dari mereka memiliki penilaian dan kegigihan mereka sendiri, jadi setelah mendengar kata-kata Yangkai, kedua pemimpin tim tidak lagi bermaksud membujuknya. Ketua tim Serigala Salju berkata, sayang sekali saya tidak bisa bertarung bersama saudara yang sampai akhir. Ketika saudara yang kembali dengan penuh kemenangan, saya akan mentraktir saudara yang dengan anggur. Petik 2. Yangkai tersenyum dan mengangguk, aku akan menunggu. Ketua tim angin mendalam tidak mengatakan apa-apa dan hanya membungkuk ke arah Yangkai. Kembali ke kapal perang pengusir tinta hitam dari posisi ini tidaklah sulit karena tidak ada klan tinta hitam untuk mencegat mereka. Setelah menyaksikan dua kapal perang tim kecil pergi, Yangkai kembali ke medan perang. Setelah menggunakan Golden Crow Sun Casting Divine Ability Manifestation lebih dari selusin kali, kekuatan alam semesta kecilnya hampir mengering. Tapi itu tidak masalah, dia masih memiliki buah dunia untuk mengisi kembali kekuatannya. Mengambil buah dunia peringkat rendah dan memasukkannya ke dalam mulutnya, khasiat obat dari buah tersebut dengan cepat larut dan kekuatan dunia yang kaya dan murni dengan cepat memenuhi alam semesta kecilnya. Yangkai merobek sepotong pakaiannya yang compang-camping yang berlumuran darah dan mengikat rambutnya yang berantakan. Mengambil asuri Dragon Spear-nya, dia menarik nafas dalam-dalam, mengarahkannya ke depan, dan meraung, bunuh. Cahaya matahari besar, yang telah padam belum lama ini, sekali lagi menerangi kekosongan dan menabrak medan perang. Kedua tim yang kembali ke kapal perang mengusir tinta hitam berdiri di samping kapal perang dan menatapnya, jantung mereka berdebar kencang. Seperti yang dikatakan Yangkai dan dua pemimpin tim sebelumnya, situasi saat ini di medan perang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pasukan Utama Ras Manusia mengandalkan kekuatan kapal perang mereka untuk bertarung dengan gagah berani dan bersatu, sementara pasukan Klan Tinta Hitam bertarung sendiri dengan selusin pasukan bawahan penguasa wilayah nyaris tidak mau bekerja sama. Oleh karena itu, meskipun kesenjangan dalam jumlah sangat besar, Ras Manusia memiliki keuntungan. Selain itu, Yangkai memimpin dua regu elit melintasi medan perang, menyebabkan Klan Tinta Hitam mengeluh tanpa henti. Setelah lebih dari selusin pertempuran, Yangkai telah berhasil membagi seluruh medan perang, memungkinkan pasukan Ras Manusia di wilayah tertentu untuk memusnahkan pasukan Klan Tinta Hitam terdekat dengan cara yang paling efektif. Satu atau dua kali tidak memiliki banyak efek, tetapi setelah berapa kali meningkat, keuntungan yang terkumpul akan menjadi jelas. Ketika Yangkai melangkah ke medan perang lagi, perlawanan yang dia temui jauh lebih kecil dari sebelumnya, tetapi karena dia tidak memiliki dua regu elit di belakangnya kali ini, dia harus menanggung semua serangan sendirian. Dibandingkan sebelumnya, tekanannya jauh lebih besar. Meski begitu, Yangkai tidak menunjukkan rasa takut. Mengandalkan fondasinya yang kuat dan kekuatan restoratif buah dunia, dia berulang kali menembus medan perang. Pada saat tertentu, aura kematian Master Tahap Open Heaven Order ke-8 tiba-tiba muncul dari suatu tempat di medan perang. Hampir semua manusia yang hadir merasakan jantungnya berdebar kencang. Dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan pelan tinta hitam, jarang ada tanda-tanda kultifator tahap Open Heaven Order ke-8 sekarat, tetapi itu tidak berarti tidak ada. Setiap kali ini terjadi, itu berarti seorang kultifator Order ke-8 sayangnya telah jatuh. Begitu Order ke-8 jatuh di medan perang, itu berarti situasinya sangat buruk. Inilah mengapa pasukan ras manusia sangat khawatir ketika Open Heaven Order ke-8 ini jatuh. 5.215 Namun, ras manusia segera menyadari bahwa Order ke-8 yang telah jatuh ini belum tentu salah satu dari Kepala Garnisun, karena Open Heaven Order ke-8 yang saat ini bertarung di medan perang, ada banyak murid tinta hitam Order ke-8. Mungkin bukan Kepala Garnisun Angkatan Darat Utara dan Selatan yang jatuh, tetapi Order ke-8 musuh. Tidak ada cara untuk memverifikasi ini. Di medan perang yang kacau, transmisi informasi sangat lambat, belum lagi dalam situasi seperti itu, tidak ada yang dengan sengaja mengirim informasi seperti itu. Apa yang dapat dilakukan oleh pasukan ras manusia adalah mempercayai Master Order ke-8 mereka dan percaya bahwa mereka akan dapat memperoleh keuntungan dalam hal kekuatan tempur dan memimpin seluruh medan perang. Pada saat berikutnya, suara kematian Open Heaven Order ke-8 muncul, diikuti oleh vitalitas tuan wilayah klan tinta hitam yang memudar. Jatuhnya seorang petarung tingkat tinggi berarti bahwa pertempuran telah mencapai klimaksnya. Manifestasi kemampuan ilahi yang kai terus menunjukkan kekuatannya saat dia mengamuk di medan perang. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu membelah pasukan klan tinta hitam yang besar, membuatnya lebih mudah bagi ras manusia untuk membunuh mereka. Hampir setiap saat, teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya menghujaninya seperti badai yang sangat deras. Perasaan halus berada dalam situasi hidup atau mati menyebabkan pikirannya menjadi fokus yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak berani rileks sedikitpun. Waktu yang lama telah berlalu, tentara klan tinta hitam yang telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan ras manusia tiba-tiba mulai bergerak. Yang kai, yang bolak-balik melalui medan perang, sangat merasakan perubahan ini, sebuah tanda bahwa moral klan tinta hitam akan segera runtuh. Benar saja, tidak lama kemudian, pasukan klan tinta hitam mulai berkumpul ke arah tertentu. Dan ke arah itu adalah jalan evolusi hebat. Kekuatan dan kebiadaban ras manusia membuat banyak penguasa wilayah klan tinta hitam sulit untuk melawan. Meskipun mereka telah menunjukkan kekuatan jauh melampaui apa yang telah diantisipasi ras manusia dalam pertempuran ini, sejak awal pertempuran, klan tinta hitam tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Sampai sekarang, pasukan klan tinta hitam telah menderita kerugian besar, dan tuan wilayah dan murid tinta hitam Orde Kedelapan juga menderita kerugian besar. Meskipun ras manusia juga menderita beberapa kerugian, jika pertempuran ini berlanjut, situasi di pihak klan tinta hitam hanya akan menjadi lebih buruk, dengan kemungkinan kehancuran total. Dengan demikian, penguasa wilayah klan tinta hitam tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dalam posisi ini, mereka hanya bisa mundur ke Great Evolution Pass, yang berjarak beberapa hari lagi, dan bergabung dengan penguasa wilayah klan tinta hitam yang menjaga Great Evolution Pass. Hanya dengan kekuatan Great Evolution Pass mereka akan mampu menahan serangan hirup pikuk dari ras manusia. Mundur ke Great Evolution Pass sekarang adalah satu-satunya pilihan yang dimiliki klan tinta hitam. Adapun perintah Raja Kerajaan mereka, mereka tidak peduli. Jika mereka kehilangan nyawa, bagaimana mereka bisa melaksanakan perintah Raja Kerajaan? Jika mereka mempertahankan hidup mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk melayani Raja Kerajaan di masa depan. Di dalam kapal perang pengusir Tinta Hitam Angkatan Darat Pusat, Nijinglun telah berdiri di sisi kapal, memperhatikan perubahan di seluruh medan perang. Ketika pasukan klan tinta hitam bergerak mundur, komandan resimen akhirnya santai. Jika klan tinta hitam bertarung sampai mati tanpa mundur, dengan kinerja kedua belah pihak saat ini, meskipun tentara Selatan dan Utara akan dapat memperoleh kemenangan, harga yang harus mereka bayar tidak akan terbayangkan dan kemungkinan besar mereka akan menjadi lumpuh. Ini baru pertama kalinya tentara Utara dan Selatan bertempur dengan tentara klan tinta hitam. Jika mereka lumpuh saat ini, prestasi apa yang akan mereka miliki di masa depan? Memulihkan Great Evolution Pass adalah tujuan utama mereka. Sekarang klan tinta hitam telah memutuskan untuk menarik pasukan mereka, situasinya akan sangat bermanfaat bagi tentara Selatan dan Utara. Tentara Utara dan Selatan dapat dengan mudah mengejar dan membunuh mereka dengan kerugian minimal, menciptakan hasil terbesar. Karena itu, ketika pihak klan tinta hitam memutuskan untuk menarik pasukan mereka, serangkaian perintah dikeluarkan dari pusat komando. Semua prajurit ras manusia yang terjerat dengan klan tinta hitam mulai bergerak, sengaja atau tidak sengaja menciptakan peluang bagi klan tinta hitam untuk mundur. Setelah sekitar satu jam, sebagian besar pasukan klan tinta hitam telah berkumpul, dan di bawah kepemimpinan banyak penguasa wilayah, mereka terbang menuju jalan evolusi besar. Namun, mereka tidak kabur secara membabi buta, malah memilih mundur. Jika pasukan ras manusia mendorong mereka terlalu jauh, mereka akan melancarkan serangan balik dan setelah menekan serangan ras manusia, mereka akan menuju Great Evolution Pass. Meskipun seluruh tim besar, di bawah perintah ketat dari banyak penguasa wilayah, mereka mampu mempertahankan strategi ini. Nyi Jinglun tidak bisa menahan perasaan sakit giginya. Kali ini, dia telah bertemu lawannya. Dia tidak tahu siapa penguasa wilayah klan tinta hitam itu, tetapi dari reaksi pasukan klan tinta hitam ketika kedua pasukan itu pertama kali bertemu, dia dapat mengatakan bahwa penguasa wilayah klan tinta hitam ini sangat berbakat dalam pertempuran militer. Mungkin, setelah dikalahkan berkali-kali, pengalaman yang mereka peroleh di medan perang melawan ras manusia bisa diringkas. Setiap penguasa wilayah yang telah hidup cukup lama dapat dikatakan telah mengalami banyak kekalahan melawan ras manusia. Akibatnya, meskipun pengejaran ras manusia efektif, efeknya tidak sebesar yang dia bayangkan. Nijinglun awalnya berencana untuk sepenuhnya melenyapkan pasukan klan tinta hitam ini, tetapi sekarang tampaknya tujuannya tidak lagi dapat dicapai. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melemahkan pasukan klan tinta hitam ini. Pasukan kedua ras secara bertahap bergerak lebih jauh. Di medan perang asli yang kacau, awan tinta hitam tebal mengembun dan menutupi seluruh langit. Di dalam awan tinta hitam ada anggota tubuh yang patah dan potongan daging yang ditinggalkan oleh klan tinta hitam dan tentara ras manusia, serta sisa-sisa kapal perang ras manusia. Dalam pertempuran ini, klan tinta hitam menderita kerugian besar, sementara ras manusia juga menderita kerugian. Di luar awan tinta hitam, beberapa kapal perang yang rusak berlabuh, dan beberapa anggota tim kecil berkumpul di sana, semuanya terluka parah dan pucat. Tim-tim ini adalah semua tim yang menderita kerugian besar dalam pertempuran sebelumnya. Tim penuh yang normal terdiri dari 10 hingga 15 orang, tetapi masing-masing tim ini sekarang memiliki kurang dari setengah jumlah tim normal. Kapal perang mereka telah dihancurkan selama pertempuran, dan tanpa perlindungan yang diberikan oleh kapal perang mereka, medan perang dipenuhi dengan bahaya. Meskipun mereka selamat, mereka menderita luka berat dalam pertempuran barusan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Ketika Mi Jing Lun mengeluarkan perintah untuk mengejar musuh, dia juga mengeluarkan perintah lain, memerintahkan para prajurit yang telah kehilangan kemampuan untuk bertarung untuk tetap tinggal dan berkumpul kembali dengan tentara. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pasukan ras manusia sedang terburu-buru untuk mengejar klan tinta hitam, jadi tidak mungkin mereka membuang terlalu banyak waktu di sini. Jika prajurit yang terluka parah dapat naik ke kapal perang pasukan lain tepat waktu, akan baik-baik saja jika mereka bisa mengikuti kecepatan pasukan utama, tetapi jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal di belakang dan istirahat. Setelah mendapatkan kembali sejumlah kekuatan, mereka akan dapat mengaktifkan hukum pelarian alam semesta dan dengan mudah kembali ke kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat. Yang Kai juga diperintahkan untuk tetap tinggal. Penampilan menakjubkan Yang Kai sebelumnya telah disaksikan oleh Mi Jinglun dari atas kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran ini, tindakan Yang Kai telah memainkan peran besar dalam mengalahkan pasukan klan tinta hitam dan memaksa mereka untuk melarikan diri menuju Great Evolution Pass. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, para master tahap Open Heaven Orde Kedelapan telah memperoleh keuntungan, menyebabkan penguasa wilayah klan tinta hitam dan murid tinta hitam Orde Kedelapan mundur. Di medan perang besar, Yang Kai memimpin dua regu elit untuk terus memotong medan perang dan menebas pasukan klan tinta hitam, memungkinkan ras manusia menghindari banyak kerugian sambil juga meningkatkan hasil pertempuran ras manusia sampai batas tertentu, menekan moral klan tinta hitam. Semangat para petinggi dan bawahan rendah, menyebabkan situasi pasukan klan tinta hitam menjadi tidak menguntungkan, jadi mereka secara alami harus mundur. Cahaya matahari besar yang terbit berulang kali di medan perang adalah cahaya paling menyilaukan yang pernah dilihat Mi Jinglun dalam hidupnya. Orang lain mungkin tidak tahu berapa kali Yang Kai menggunakan manifestasi kemampuan ilahinya, tetapi Mi Jinglun tahu. Sebanyak 19 kali, ini bukan teknik rahasia kemampuan ilahi biasa. Itu adalah manifestasi kemampuan ilahi yang digunakan oleh Open Heaven tingkat tinggi sebagai kartu truf. Setiap kali digunakan, itu menghabiskan banyak energi. Open Heaven Order ke-7 telah mengaktifkan 19 manifestasi kemampuan ilahi dalam satu pertempuran untuk menghilangkan kekuatan jahat yang mengelilingi pasukan ras manusia. Jika ini di masa lalu, Mi Jinglun tidak akan pernah percaya bahwa ras manusia memiliki fondasi yang begitu luas. Tapi hari ini, dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dikonsumsi Yang Kai untuk mengisi kembali konsumsinya sendiri, 19 kali dia menggunakan manifestasi kemampuan ilahinya adalah beban besar pada alam semesta kecilnya. Karena itu, Mi Jinglun memerintahkan Yang Kai untuk tinggal. Pertama, mereka ingin dia mengambil kesempatan ini untuk pulih, dan kedua, mereka ingin dia menjaga prajurit lain yang gagal mengikuti langkah tentara karena berbagai alasan Yang Kai dengan mudah menerimanya. Bahkan, dia benar-benar perlu memulihkan dirinya sendiri. Meskipun dia telah mengkonsumsi buah dunia untuk mengisi kembali energinya, Golden Cross Sun Casting yang dia gunakan secara berurutan sekali lagi mengeringkan alam semesta kecilnya. Jika bukan karena mundurnya pasukan klan tinta hitam, dia kemungkinan akan mengkonsumsi buah dunia lain untuk mengisi kembali kekuatannya. Menggunakan buah dunia untuk mengisi kembali kekuatan alam semesta kecilnya, tidak ada bahaya tersembunyi, tetapi benda ini digunakan untuk keadaan darurat, jadi akan lebih baik jika dia bisa memulihkannya secara normal. Terlebih lagi, setelah pertempuran hebat ini, tubuhnya dipenuhi luka dan jiwanya sangat lelah. Sekarang setelah pasukan ras manusia mengejar pasukan klan tinta hitam, kemenangan telah diputuskan. Yang penting sekarang adalah berapa banyak daging dan darah yang bisa dimakan ras manusia saat mengejar pasukan klan tinta hitam. Jadi ketika Mi Jing Lun memberi perintah, dia langsung setuju. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila tidak jauh dari kapal perang yang bobrok, dengan tenang mengatur napasnya. Anggota kapal perang yang masih hidup juga menyesuaikan pernapasan mereka. Tidak ada banyak kesedihan di wajah mereka, hanya tekat. Sejak mereka bergabung dengan Great Evolution North and South Army, semua prajurit tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya, karena tidak seperti sebelumnya, mereka tidak harus bergantung pada diri mereka sendiri dan sekutu mereka. Memulihkan Great Evolution pas berarti korban yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan mereka, itu akan menjadi rekan mereka. Mereka semua siap mati dalam pertempuran. Jadi meskipun beberapa anggota tim mereka telah mati dalam pertempuran, tidak ada yang akan merasa sedih karena ini adalah akhir terbaik di medan perang tinta. Mereka yang selamat tidak perlu mengingat, mereka hanya perlu membunuh lebih banyak anggota klan tinta hitam dan mengambil kembali jalur evolusi hebat dari klan tinta hitam. Ini adalah cara terbaik untuk memberikan peringatan kepada mereka yang telah mati dalam pertempuran. Situasi tim kecil ini bukanlah yang terburuk. Meskipun Battleship mereka rusak parah dan hampir setengah dari anggota mereka tewas, masih ada beberapa tim kecil yang telah musnah dalam pertempuran tadi. Perang selalu kejam. selamat menikmati. selamat menikmati.